Aku mau berterima kasih banyak untuk Universitas Internasional Batam telah bekerjasama dengan kita, terima kasih Kak Rida, terima kasih Kak Thomas dan terima kasih banyak untuk Kak Nabila juga sudah datang dan ingin menjadi mentor kita hari ini dan kita juga sebenarnya nanti mungkin ada sesi sharing dari Kak Roro yang akan kita tunggu aku juga mau berterima kasih teman-teman sudah hadir semoga kalian sudah makan siang, sudah siap untuk belajar dan kita ready untuk belajar hal yang baru kalau bisa nanya, apakah semuanya dari Universitas Internasional Batam? boleh taruh di chat, mungkin dari mana? biasanya aku kan nge-host dari Bandung nih dari sesi sebelumnya kebetulan aku lagi di Malaysia, work from office, nyoba seminggu lumayan jauh kita guys nanti di akhir kita akan juga ada sesi foto jadi sekali lagi aku mau kasih reminder, download background ayo kita nyalain videonya biar kita ngerasa kayak kita benar-benar ada di kelas sekarang kayaknya aku mau passing dulu ke Kak Rida untuk sesi doa dan sesi lagu Indonesia Raya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya ini mohon maaf kayaknya di tampilan saya kamera saya agak goyang-goyang mungkin ada problem nih dengan device saya sebelumnya saya ucapin terima kasih dan selamat datang ya buat Pak Nabilah yang hari ini akan menjadi mentor kita yang akan berbagi ilmu, pengalamannya ya dengan tema hari ini yang kita angkat adalah find the leader in you ya gimana nih mungkin disini sebagian besar adalah mahasiswa UIB tapi kalau info yang kita lihat dan yang kita cek itu ada dari kampus lain tuh tadi apa yang daftar ya selamat bergabung ya tapi mudah-mudahan tema kali ini ya bermanfaat untuk mengasah mengasah jiwa kepemimpinan nih dalam diri semua mahasiswa dan diri kita ya bahwa kita semua bisa memimpin termasuk memimpin kita sendiri saya yakin bagaimana kita bisa menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri untuk mengawal cita-cita kita supaya bisa mencapai ya ini kan masih banyak yang masih dalam proses ya baru semester 2 mungkin ada yang udah mau lulus atau udah lulus jadi mungkin pengalaman atau sharing dari Mbak Nabilah itu yang bisa kita jadikan salah satu referensi ya untuk kita coba kembangkan lagi jiwa kepemimpinan dalam diri kita dan insya Allah nanti ada dari alumni Universitas Internasional Batam juga itu namanya Roro yang insya Allah akan sharing pengalamannya juga karena kebetulan dari semasa kuliah beliau itu merupakan perwakilan UIB sebagai mahasiswa berprestasi dan lulus di tingkat LLDG 10 dan juga punya pengalaman sebagai petua organisasi dan juga membangun bisnis startup jadi ini nih dua sosok yang hari ini hadir ya terima kasih banget Mbak Nabilah juga Mbak Saira Saira ini ternyata dari Malaysia ya hari ini ya gitu Masya Allah kita deketan sebenarnya dengan Batam ya tapi tetap aja jauh karena harus pakai paspor baik baik kami dari Biro Pengembangan Alumni dan Karir ya memang tugas kami memang bagaimana menggali potensi atau memberikan layanan termasuk mengembangkan soft skills dari teman-teman mahasiswa ya untuk bisa siap di dunia profesional kerja nantinya gitu ya nah inilah salah satu yang kami gagas temanya hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat kami dari Panitia saya selaku Kepala Biro Pengembangan Alumni dan Karir mohon maaf atas keterbatasan acara dan mungkin nanti saya mohon izin menyimaknya sambil silent sambil off-camp juga karena saya masih ada agenda kegiatan lain juga tapi tetap saya ngikutin kegiatannya Mbak Nabilah ya terima kasih banyak yang mungkin dari saya buat teman-teman mahasiswa tolong ini disimak ya nanti akan ada absensi dan silahkan juga tanya jawab nanti dimaksimalkan supaya rasa penasaran Anda bisa terjawabkan gitu baik terima kasih selamat siang dan Assalamualaikum Wr Wb Oke baiklah teman-teman sekarang kita akan lanjut ke sesi untuk nyanyi Indonesia Raya dulu ya ini Kak Thomas ya yang akan nge-share screen selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di Sher haber оме Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya yang 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 selamat menikmati selamat menikmati 度 hal aku malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga acara hari ini akan sukses Oke baiklah akan kita lanjut acaranya Sebelum ini sebelum kita mulai mungkin ada teman-teman yang belum tahu Future Lab itu apa sebenarnya Jadi Future Lab adalah social enterprise atau perusahaan sosial yang menawarkan jasa mentorship untuk menghubungkan kesinyangan bakat dari anak-anak muda seperti kita dengan mentor-mentor dari berbagai industri Seperti hari ini adalah Kak Nabila Zasa dari Michael Page yang siap banget untuk mengajarkan kita tentang leadership Kita mempunyai tujuan untuk membuat mentorship lebih accessible atau lebih gampang diakses oleh semua orang Kita percaya bahwa mentorship atau bimbingan bisa membantu anak-anak muda seperti kita untuk meraih karir yang bermakna dan memuaskan Bagaimana sih mentor-mentor ini bisa membantu kita mengakselerasikan karir kita Pertama untuk menafigasikan jalur karir seperti aku, aku akan wisuda besok dan jujur sebenarnya awalnya aku juga bingung Mungkin kalian juga ada yang bingung mau mulai karir dari mana, mau jadi apa, kita bisa banget membantu kalian dengan itu Kedua, kita bisa menemukan mentor-mentor dari berbagai wawasan industri seperti hari ini Kak Nabila Dan ketiga, bisa mengajarkan kita keterampilan penting seperti leadership, top skill lainnya, critical thinking Mungkin untuk menggunakan Google Sheet lebih efektif dan lain-lainnya Dan hopefully dengan ini semua kita bisa mendapatkan karir indian kita semua Daripada berbincang lebih lanjut, aku akan memperkenalkan mentor kita hari ini Kak Nabila Zasa, senior konsultannya of Michael Page Oke, halo selamat siang teman-teman semuanya Salam kenal, aku Nabila Mungkin pertama-tama terima kasih udah mau ngelongin waktunya datang di sesi ini Karena hari ini kan hari Sabtu ya, hari Sabtu jam setengah, dua juga Aku janji, aku nggak akan pakai terlalu banyak waktu kalian Jadi kalian nanti bisa melanjutkan aktivitas ya di weekend ini Tapi I hope whatever that I will share today itu ada yang bisa diambil sedikit Atau banyak juga nggak apa-apa Sama teman-teman sekalian semuanya Nah, untuk tema hari ini Sebenarnya ini temanya juga adalah sebuah request ya Memang dari Tampus, dari Future Live-nya juga Tapi menurutku tema ini relevan Bahkan sampai nanti kalau kalian sudah kerja Karena waktu aku bikin presentasi ini pun Juga aku banyak nge-recall beberapa pengalaman yang aku alami sendiri Dan mungkin aku pengen set tone-nya di sesi ini adalah Aku disini cuma jadi orang yang tahu sedikit tentang Tahu sedikit lebih banyak lah Jadi aku disini nggak Jadinya mungkin akan jadi seperti sharing session aja gitu ya teman-teman Nah, temanya Find the Leader in You Jadi kayak sudah tadi dibilang juga sama Karida di depan Nanti ini topiknya akan centered around gimana caranya Supaya kita bisa memulainya dari diri kita sendiri dulu nih Dari sisi leadership Mungkin boleh dibanding next, Syaira Nah, sebelum masuk ke sesi materinya Ada sesi, ini short introduction aja Dari aku Next lagi aja, Syaira Sampai slide-nya semua muncul Sekali lagi Jadi next ada Nah, oke Nah, jadi kenalin aku Nabila Cuma kalau di dunia profesional Biasa aku dipanggil pakai nama belakang Mau ki Zasa Karena mungkin kayak yang teman-teman tahu ya Di Indonesia nama Nabila itu Sangat-sangat pasaran Biasanya Nabila udah gitu Nabila Putri Jadi, aku biasa kalau di kantor Itu dia panggilnya Zasa Nah, sekarang aku bekerja sebagai senior consultant Yang menghandle market digital di Michael Page Indonesia Jadi, Michael Page Indonesia itu adalah recruitment firm Atau mungkin terms yang lebih familiarnya headhunter Gitu ya Nah, cuma memang kalau Michael Page itu Kita fokusnya banyak mengerjakan Membantu klien-klien kita Untuk role yang senior Gitu Jadi, executive level itu biasanya kita fokusnya di sana Nah, maksudnya digital Adalah, jadi market dan industri yang aku pegang itu Kebanyakan klienku startup nih Gitu, jadi nanti mungkin Apa yang akan Carl Rocher juga Mirip-mirip nih gitu Sama market yang aku pegang Dan mungkin kalian kalau ada yang penasaran juga Saat itu seperti apa Jadi, nanti bisa mungkin ditanya-tanya di belakang Karena ada sesi tanya-jawab juga kan ya Nah, aku udah 4 tahun di industri ini Jadi, aku udah Aku sempat beberapa Bantu beberapa startup Dari mereka kecil sama mereka sekarang Untuk cari beberapa posisi penting di dalamnya Nah, ini sedikit aja sih background sekolah aku Jadi, aku itu dulu sekolah di Universitas Pajajaran Atau UNPAD gitu ya Yang awalnya orangnya di Bandung Tapi sebenarnya kamu bisa di Jatinangor Jadi, aku waktu itu di UNPAD Anggap D3 Aku belajar PR Ada di Fakultas Ilmu Komunikasi Karena kebetulan kalau di UNPAD Komunikasi itu prosesnya sendiri ya Nah, terus aku melanjutkan S1 Di Merco Buana Jadi, aku meneruskan sekolah itu Sambil bekerja Di tahun Jadi, aku masuk kerja Di tahun pertama itu juga aku memutuskan ke sekolah Karena kan akhirnya aku bisa Punya gaji sendiri ya Nah, dan sekarang aku lagi proses nih Teman-teman Untuk aku lagi apply S2 Di Australia Nah, ini aku masukin link-in aku Jadi, kalau nanti kalian mau ngecek social media Ceknya di link-in aja Karena link-in itu Aku bisa share juga beberapa insight Di salib itu seperti apa Dan nanti mungkin kalau kalian mau ngecek Konection aku juga tuh Itu kan banyak praktisi-praktisi ya Dari dunia digital dan startup Mungkin kalian boleh kepoin aja Kalau di link-in Konection dikepoin, nggak apa-apa Jadi, nanti mungkin ada yang kalian tertarik Sama orangnya Ya, nggak apa-apa Tinggal dikonekin aja Karena kalau link-in kan profesional ya Konteksnya Gitu Nah, boleh di next lagi nih Syaira Mungkin sampai Selitnya penuh aja Nah, oke Agian hari ini Aku akan bagi jadi tiga Satu, itu leadership mindset Keduanya self-leadership Dan ketiganya itu How do I try to steal Aku tahu banget Mungkin beberapa kata-kata dari sini Klisye ya Dan mungkin kalian sering denger juga Leadership lagi Gitu ya Tapi semoga nanti Cara aku sharingnya Bisa mudah Dimengerti juga untuk kalian Jadi, aku nanti di sesi ini Gimana caranya bikin Supaya nggak terlalu jadi Paku juga ya Gitu Nah, kenapa sih aku akan mulanya Dari mindset Karena Menurut aku Ini poin paling penting Yang kadang itu Orang sering lupa Jadi, nanti aku akan share sedikit Apa sih itu leadership mindset Keduanya Aku akan kerucutkan Jadi ke self-leadership Kenapa? Karena Kalau leadershipnya Konteksnya Harus selalu dalam memimpin orang Itu Mungkin I would say Bisa Tapi Let's start from yang paling dekat dulu Gitu ya Which is dari diri kita sendiri Dan nanti aku akan share Kenapa ini penting Nah, terakhir Nanti aku akan share Tiga simple step lah ya Gimana caranya Kalau kita mau mempraktekkan Self-leadership Gitu Nah, di next Syaira boleh Oke Apa sih leadership mindset? Mungkin aku mau kasih disclaimer dulu ya Teman-teman Jadi Aku pun Mendapatkan definisi ini Dari Beberapa macam sumber Aku udah cari Dan definisi ini itu Definisi yang Dia dekat dengan aku Jadi Relevan nih Dengan pengalamanku Jadi Yang gak ada disini Bukan berarti salah ya Definisinya Karena kalau kalian google sendiri Kan banyak banget ya Definisinya Karena kalau aku Ngobrol dengan Leader-leader disana pun Juga mereka punya Definisinya masing-masing Nah Source-nya juga udah Aku taruh di bawah Nah Apa sih sebenarnya Leadership mindset ini kan Perjemahan literalnya Masih kan pola pikir ya Tapi pola pikir apa sih Maksudnya Pola pikir ini itu Involves tiga hal nih Teman-teman Jadi ada perilaku Perlakunya juga spesifik ya Makanya disini kan Tulisannya certain attitudes Gitu ya Perlaku Terus kepercayaan Belief Dan juga ekspektasi Yang kita bikin sendiri Gitu ya Yang nantinya itu Kita jadikan sebagai Fondasi nih Kedepannya Tentang siapa sih Diri kita Terus gimana kita Akan memimpin orang lain Dan ketiganya Gimana cara nanti kita Fondasi ini juga Yang akan kita pakai Kalau kita mau interaksi Dan juga Mempengaruhi gitu ya Influence teman-teman Di sekalian kita Gitu Nah Di next Boleh nih Slide-nya Oke Nah Pertanyaan Pertama nih Kenapa aku langsung Kesini Karena Pertanyaannya Menutup kepenting Tapi sering dilupain So do I have to Other people To be a leader Maksudnya apa Maksudnya Sebenarnya kalau kita Mau memimpin itu Harus punya tim dulu Nggak sih Gitu ya Harus jadi manager dulu Nggak Atau mungkin konteksnya Kalau kuliah Harus jadi ketua organisasi Dulu nggak sih Gitu ya Nah Jawabannya sebenarnya Dan aku pun juga Sebenarnya ini itu Aku diingatkan juga Ketika aku Di dunia pekerjaan Malah Jadi Waktu aku pertama kali Di Naik jabatan Jadi senior Kasata Managerku itu Juga diingetin Sebelum Gue ngomong Leadership Lo nanti ngeliat orang Gue mau tau dulu Self-leadership lo itu Kayak apa Dan lo mau jadi leader Kayak apa Jadi aku juga sebenarnya Diingatannya baru ketika Di dunia pekerjaan Gitu So balik lagi Kepertanyaannya Do I have to Other people To be a leader Nah jawabannya ini Nggak Karena kita harus Mulanya dari diri kita Dulu Sendiri Karena kan sebenarnya Kalau leadership itu Dia involve Dua Parti ya Jadi ada kita Dan ada orang Yang dipimpin Cuma kalau disini Konteksnya Kita mulanya Fokusnya ke diri kita Dulu sendiri ya Gitu Karena kan sebenarnya Leadership itu Itu bukan skill Yang kita lahir Terus Bayi ini Oh oke Jago nih Mimpinnya Nggak ada kan ya Pasus kayak gitu Leadership itu skillnya Nggak ada bawaan Kelahir Jadi dia selalu bisa Diasah Mungkin memang ada Beberapa orang Yang tumbuh dengan Aura alpha Mungkin kalau kalian familiar Namanya alpha leader Sekarang sempat ramai lagi ya Termsnya di internet Tapi Bukan berarti Kalau orang yang Tidak alpha Tidak bisa menjadi leader Gitu Karena leadership itu Juga aku percaya Itu lifelong journey Jadi lifelong journey Itu kan artinya Sebuah skill Yang bisa dipelajari Seterusnya Kayak aku pun juga Sekarang kan sebenarnya Belajar-belajar Terus ya Leadership seperti apa sih Yang baik Gitu Jadi Untuk menjadi leader Itu nggak harus Selalu punya team Dan Nggak harus selalu Jadi Ketua Di sebuah organisasi dulu Gitu Kenapa sih harus Mulanya dari kita sendiri dulu Karena kita Nggak bisa nih Mengklaim Diri kita sebagai Seorang Leader yang baik Kalau sebenarnya Diri kita sendiri Nggak baik Ya mungkin bisa aja Tapi mungkin kan Biasanya leader-leader Seperti ini Nanti feedbacknya Dari orang-orang Di sekelilingnya Menjadi leader Yang orang baik Ya Karena Mungkin leader Yang harus kita Jauhi itu Tipe leader Yang Hanya bisa mengklaim Tapi sebenarnya Aslinya nggak gitu Makanya again Balik lagi Mulanya harus Diri-diri kita sendiri Mungkin kalau mau Pakai perumpamaan ya Kalau ada teman kalian Yang haus Mau minta minum Gitu ya Terus kalian Kasihnya gelas Tapi isinya kosong Nggak ada airnya Jadi kan sebenarnya Yang kalian kasih Angin ya Teman kalian Tetap aus Airnya nggak ada Jadi kalau kita Mau ngasih sesuatu Gelas kita harus penuh dulu Makanya disini aku tulis You cannot give What you don't have So it's gonna be difficult For you guys If you want to be a leader Tapi Kitanya sendiri Belum ada apa-apa nih Gitu Jadi balik lagi Untuk jawab pertanyaannya No you don't have to be To the other people Untuk ambil First step kalian Kalau mau jadi Seorang pemimpin Gitu Nah boleh di Next nih Syairah Oke Nah Aku tuh pernah nonton Satu TED Talk Kalau teman-teman juga Familiarnya TED Talk Ini kan Sebuah acara Event Seminar Bisa ada satu guest speaker Yang dia diminta sharing Sama acaranya Di TED Talk ini itu Aku ingat pengisi acaranya Dia bilang Orang itu punya definisi leadership Biasanya besar nih Jadi kalau mau memimpin Harus memimpin sesuatu yang besar Gue harus pengubah dunia nih Baru gue bisa jadi leader yang berhasil Nah sebenarnya enggak Gitu Makanya kenapa Aku menghalat lagi di self leadership Tapi sebenarnya what Apa sih What is it really Gitu Apa sih self leadership Gitu Nah again Ini juga aku dapatnya dari sumber Yang aku Temuan di internet Dan sumber ini Yang Baik lagi Kayak tadi aku bilangnya Dia paling relevan nih Sama pengalaman aku Jadi kalau nanti kalian menemukan definisi lain Kak Yang lain tuh definisinya salah Enggak Enggak juga Gitu Itu tergantung pengalaman kita masing-masing Cuma menurutku Ini Ini yang paling mudah juga ya Untuk bisa kita Cerna nih Gitu Nah satu Jadi aku Pilih definisi itu Self leadership adalah Activity developing A confidence of who you are Maksudnya apa sih Maksudnya Jadi self leadership itu Sebagai seorang individu Kita ini secara aktif nih Aktif terus dalam mencari tahu Kita ini siapa Mencari tahu kita ini siapa tuh Kalian jangan langsung mikir In a philosophical sense Yang kayak Wah susah banget ya Dia pertanyaannya Aku ini siapa Tapi Juga dalam artian Kalian secara aktif Mencari tahu Apa sih Strength aku tuh apa Gitu Kekuatan aku nih dimana Gitu Kelebihan aku apa Kekuranganku apa Gitu Dan again ya Ketidak aku bilang Kita nih kan Manusia ini Makhluk yang volatile ya Jadi berubah-ubah Jadi Kekurangan kalian saat ini Mungkin Gak akan jadi Kekurangan lagi nih Gitu di 3 bulan ke depan Misalnya Atau kelebihan kalian Saat ini Malah bisa juga Jadi kelebihan Yang nanti Sekiranya jadi double up Juga di bulan depannya Gitu Nah borderline Intinya adalah Kalian harus mau Cari tahu terus Nah itu namanya Self-federate shape Nah Mencari tahu terus ini tuh Sebenarnya mencari tahu Terusnya Harus apa sih Harus strength yang susah Gak sih Harus Oh Misalnya strength kalian Adalah Kalian Public speaking-nya bagus Standarnya apa sih Public speaking-nya yang bagus itu Apakah ngomong di depan 100 orang nih Kayak sekarang gitu Aku ngomong Pasertanya 370 orang Ya kan gak juga gitu Kalian selalu bisa memulai Dari public speaking Ngobrol sama 2 orang dulu aja Gitu Atau mungkin dalam presentasi Di kelas Tapi intinya adalah Kalian harus mau Cari tahu terus Dari hal event yang Paling kecil Nah keduanya Taking ownership Of what you do Apa sih artinya Taking ownership Taking ownership ini kan Artinya Secara Keseluruhan Kalian itu Punya sense Of memiliki Mungkin yang paling berikut Definisinya Bertanggung jawab Kalian Bertanggung jawab Sama apa yang kalian lakukan Jadi memiliki Sepenuhnya itu Apapun yang kalian lakukan Benar atau salah Kalian harus mau Mengakui bahwa Iya itu adalah Proses Proses dari Dari aku sendiri Misalnya nih Kalian punya tujuan Self-leadership-nya Aku mau jadi orang Yang jauh lebih Bertanggung jawab Dalam hal Bangun pagi Misalnya gitu ya Nah Kalau misalnya Di dalam prosesnya Kalian ternyata Belum bisa Bangun pagi Sefrequent itu Sesering itu Misalnya Kalian bisa Bangun pagi jam 7 Ternyata kalian Bangun pagi jam 8 Gitu ya Ya gak apa-apa Gitu nikmatin aja Prosesnya Ambil ownershipnya Jadi nanti ketika Akhirnya kalian Sudah bisa membiasakan Dari bangun pagi jam 8 Sorry jam 7 Kalian juga ingat Oh ternyata ada nih Proses-proses aku dulu Aku bangun paginya Telat juga nih jam 8 It's okay Own it on every journey Of the process Jadi jangan own Itu yang Menang-menangnya aja nih Gitu tapi yang Kalian kalah-kalahnya ini Juga dia Di own aja Gitu karena Hanya dengan kalian Mengingat Journey yang Kurang enaknya juga Kalian Bisa jadi diri Yang jadi jauh Lebih membumi Gitu ya Karena kan kalian ingat Prosesnya gak selalu Di atas terus ya Tapi ada juga bagian Di bawahnya Gitu Nah yang ketiga Being intentional About where you are going Itu maksudnya apa Gampangnya adalah Ini tuh diniatin Jadi Apapun tujuannya Kalian harus diniatin nih Diniatin tuh maksudnya apa Niatin ini kan Dia ada elemen Komitmen ya Gitu jadi Balik lagi nih Kalau kalian mau bangun Lebih pagi Jangan treat This goal itu Sebagai Ah yaudahlah Cuma bangun pagi doang Itu gak ada tuh Gak ada komitmennya Bisa kayak gitu Karena kalau Kalian gak diniatin Jalannya nanti Jadi akan semakin Mudah Lose ya Lose tuh jadi Maksudnya Longgar gitu Kalian gak ada Set ownership Yang balik lagi Kayak yang tadi Poin kedua Makanya kenapa Harus Diniatin Biar kalian juga Gak gampang belok-belok Gitu Kayak misalnya Contohnya aku nih Aku tahun ini Punya Target ke diri Aku sendiri Aku pengen jadi orang Yang lebih konsisten Untuk olahraga Makanya kok Kenapa Ikutan gym membership Karena kalau aku Gym membership Aku bayar ya Jadi agak sayang nih Kalau aku udah bayar Ternyata aku Gak datang gitu Ada masanya Aku malas Banget Bangun pagi Tapi balik lagi Ini janji Aku bikin Sama diri aku sendiri Jadi aku harus Tepatin Karena kalau enggak Ya sama diri sendiri aja Aku gak nampatin Janji gitu loh Gimana sama orang lain Gitu kan Berarti kan gak niat ya Dan I think gak ada sih Orang yang mau Yang punya leader itu Gak niat Ngejalanin Apa yang udah Dia janjiin Sama Sama grupnya Gitu Makanya kenapa Menampatin janji Sama diri sendiri Diniatin Itu sangat Sangat-sangat-sangat Sangat penting Atau mungkin Contoh lain Konteksnya Kalau kalian masih Kuliah Gitu ya Kalian punya target Oke Aku harus selesain Sama tugas ini Jangan mepet nih Sebelum Sebelum deadline Aku mau lebih disiplin Dalam belajar Dalam kerjain tugas Eh di niatin Gitu loh Kalian bikin 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 timeline nih Kalau tugasnya Hari Kamis Maksimal tugasnya Beres hari apa Hari Kamis juga Gitu Ya gak apa-apa Selama Kalian itu tau lah Standarnya yang kalian bikin itu Sensible gak Kan cuma kalian tau Cuma kalian yang tau ya Gitu Tapi intinya Apapun itu Harus di niatin Karena kalau enggak Akan susah banget sih guys Dan ini itu Akan terbawa Even sampai ke dunia pekerjaan Karena sampai sekarang Ini pun juga Aku masih Terus-terusan ya Mempraktekan ini Gitu Nah di Next slide-nya nih Oke Focus time Supaya aku Aku gak ngomong terus Gitu ya Mungkin boleh Di next lagi Pertanyaannya ada Di slide selanjutnya Nah aku mau tau nih Teman-teman Mungkin boleh Sambil di Type aja Di kolom chat ya Ini kan Pesannya ada 300 Mungkin Aku gak akan nunggu Sampai 100 orang Yang chat Gitu ya Tapi mungkin Kalau kalian Boleh doang Share ke aku nih Gitu Siapa sih Individu di hidup kalian Yang kalian Jadikan sebagai Inspirasi Kalian Mungkin aku bilangnya Bukan tujuan Dan kenapa nih Gitu Mungkin boleh Di type di kolom chat Tapi mungkin Alasannya Kata sifat ya Teman-teman ya Jangan kayak misalnya Oh aku Look up to my friend Karena kita deket Nah Itu kan abstrak ya Teman-teman Susah nih Gitu Kalau deket itu Kata sifat yang Sulit untuk aku Aku Ukur Gitu Jadi mungkin Boleh disyarat Kata sifat Mungkin Sambil Aku nunggu jawaban Gitu ya Aku mau Izin minum Atau mungkin Gak apa nih Sambil nunggu aja Karena Kak Syairah juga Ada disini Aku bisa melihat Dia juga Mungkin Syairah Kau mau share-nya sih Siapa sih Do you have Anyone Or any person In your life That you look up to Dan kenapa nih Gak usah pikiran Susah-susah ya Jawabannya Baru mau ngetik Ini kak Maksudnya udah ngetik Baru mau nge-send Nenek aku sih Karena menurut aku Dia adalah orang Terkuat Yang paling Caring Dan Empathetic Dia tuh bener-bener Peduli dengan orang Sekitarnya Oke Jawabannya Dekat banget It's very speed of you Jadi jabalannya nenek Karena nenek Orangnya kuat Dan peduli Terus juga disini Kak Rida juga Share nih Ayah Karena ayah orangnya Si Shireen yang tanggung jawab Ada juga nih Gita Wah Ini Persendal look up to Nya juga ini ya Memang Sosok idol Yang pantas juga Dijadikan idola Sosok Karena kecerdasan Emosional Dan intelijennya Yang sempurna Nah Sekarang kita udah tau nih Kita punya benchmark ya Tadi Shireen neneknya Atau Kak Rida Ada ayahnya Dan kita juga punya Kak Gita yang udah share jawabannya Gitu ya Nah Sifat-sifat yang tadi di-share itu Kan sebenarnya Sifat-sifat yang kita Bisa Tiru ya Gitu Kayak tadi ketika Kalau Kak Shireen Share neneknya adalah Orang yang kuat Gitu Misalnya kan grow up Berarti Shireen akan lihat Oh Aku juga pengen nih Jadi orang yang kuat Gitu Kayak Kayak nenek aku Gitu ya Atau kayak tadi Misalnya Kayak Kak Rida Idolanya ayah Karena Itu visioner Berarti kan Bisa kita akan grow up Kita juga pengen Jadi ini orang yang bertanggung jawab Dan Visioner Gitu Nah Jawaban dari ini tuh Nggak ada yang salah Nggak ada yang benar Jadi Kalau misalnya Tadi Kak Shireen bilang Jawaban Neneknya adalah orang yang kuat Apakah jawaban yang lainnya salah Nggak Nggak ada jawaban yang salah Nggak ada yang benar Karena it all depends It all goes back to our experience Juga Gitu ya Nah Tapi kan yang Yang ingin aku sampaikan Di sini adalah Sifat-sifat tadi itu Bisa Kalian jadikan Mungkin First step juga nih Kalau kalian bingung Kalian mau jadi orang yang kayak apa Kalian bisa nih Ambil juga Lihat dari orang-orang Di sekitar kalian Dan kalian Terapkan itu Untung dari kalian sendiri Kalau kalian mau jadi orang yang Muntah menjawab Lihat dari sosok Ayah Sosok nenek Atau sosok teman Atau siapapun itu Oke aku mau jadi orang yang kuat Nah itu Bisa jadi Kalian pakein sebagai benchmark Gitu Karena kan Again balik lagi ya Ke point apa sebelumnya Self-fadership itu kan Mukan cuma tentang diri sendiri ya Tapi juga tentang Diri kalian Yang kalian bawa Keluar Gitu Nah di next slide-nya Boleh nih Kak Syairah Nah So do you also wanna be Somebody's role model Nggak sih In the future Kalau misalnya Kalian belum punya jawabannya Sekarang Gak apa-apa Misalnya tadi kan Karida bilang ya Ada masih semester 2 Terus kalian mikir ya Masih juga semester 2 Kayaknya belum deh Jadi role model Buat kalian Gak apa-apa It's okay Again It's a journey Kalian bisa Bisa nemuin jawabannya Mungkin nanti Tiga bulan Setelah sesi ini Atau malah setahun Setelah sesi ini Gak apa-apa Again Gak ada jawabannya salah Gak ada jawabannya yang benar But if the answer is yes Kalian udah tau That's good Gitu Karena Kalau kalian sudah kepikiran Mau jadi role model Seseorang kan Berarti kalian Akan jadi jauh lebih Komitmen juga ya Untuk memperbaiki Diri kalian Untuk Mengasah skill Yang udah ada di diri kalian Juga Bisa ya Akan jadi jauh lebih Termotivasi Karena kalian mau jadi orang Yang bisa ditiru nih Gitu Sama Sama orang lain Karena biasanya Kita itu kan Punya kecenderungan Akan mendekatkan diri kita Sama Role model kita Gitu Kita akan mengetahkan Kapasitas mereka Dalam Memimpin nih Atau membawa dirinya sendiri Dulu aja Gitu ya Nah So Balik lagi Kalau kalian sudah punya Role model Di hidup kalian Dan kalian juga ingin Menjadi role model Seperti itu Start from yourself Gitu Nah Di next Boleh nih Kasih Sampai penuh aja Gak apa-apa Oke Nah Aku mau cari nih Kenapa sih Self-edarship itu Great Gitu ya It is important It is great Kenapa sih Karena self-edarship ini Bisa kalian jadikan Sebagai tools Gitu Tools itu Berarti kan Alat ya Bisa kalian jadikan Alat Yang bisa Ngebantu kalian To grow personally And eventually Profesional juga Jadi apa yang kalian Pelajarkan dari Self-edarship ini Nantinya akan Sangat-sangat berguna Di dunia Gajak Kayak tadi Udah aku share juga Sebelumnya Gitu ya Jadi hal-hal yang Kalian didapat disini Akan berguna Untuk jangka Waktu yang lama Gitu So nomor satu Self-edarship itu Great Because it will Help you set the tone On how you interact With other people Maksudnya apa Maksudnya Kita ini jadi tau nih Standar diri kita Yang mau kita tunjukin Ke orang lain Itu seperti apa sih Gitu Kayak tadi aku bilang lah Gitu ya Kalau kalian mau Dianggap sebagai Leader yang bertanggung jawab Kalian juga Bertanggung jawab dulu dong Sama diri kalian sendiri Gitu ya Kayak tadi aku bilang lah Kan gak bisa Ngasih temen kalian Gelas kosong Kalau temen kalian Itu awas Terus kayaknya Mau kasih nih Gue ngerti kok gimana Caranya Menghilangkan rasa haus Tapi gelasnya kosong Gak bisa Gitu kan Kembali lagi Makanya kenapa Ini bisa ngebantu Kita ngeset the tone Nah Mungkin contoh yang gampang Itu Misalnya gini deh Kalian mau jadi Menjadi orang yang Ingin menjadi orang yang Menghargai Proses gitu Kalian pengen jadi orang Jauh lebih menghargai proses Terus Kalian punya temen curhat nih Sama kalian Kalian nasehatin temen kalian Eh lo tuh harus Tau menghargai proses Lo tuh harus Jadi orang yang Baik juga Sama diri lo sendiri Tapi kalian ke diri Kalian sendiri nih Gak kayak gitu Kalian cepet kesel Sama kegagalan Diri sendiri Cepet kesel Sama Tadi yang aku bilang Aja nih Yang aku mengenakan Sama diri sendiri Itu bisa jadi Bawang refleksi Gitu Pokoknya bentar-bentar Sebenernya self-leadership Gua tuh udah oke Belum ya Kok gue ke orang lain Gampang banget ya Nasehatin Tapi ke diri sendiri Gue gak kayak gitu Kok gue ke orang lain Bisa bilang lo harus Baik sama diri lo sendiri Tapi ke diri sendiri Gak kayak gitu Gitu Nah makanya Self-leadership ini penting Jadi kalian bisa Punya standar Gitu Standar akan bisa Kalian terapkan Untuk ketika kalian Mau interaksi sama orang lain Gitu Yang keduanya Give the ability Untuk develop Accurate vision Maksudnya apa Ini straightforward sih guys Jadi maksudnya Kalau kalian tau Kalian mau jadi apa Kalian jadi punya tujuan ya Gitu Kalau teman-teman disini Ada yang nonton Alice in Wonderland Aku suka banget Di satu Di cerita itu tuh Si Alice sempat nanya Sama satu karakter Gitu ya Dia bilang Aku so which way Gitu Jalan kemana nih Kalau gue mau Ke satu tujuan ini Terus Si Karakter ini Nguh jawab Gitu ya Ya lo mau kemana Gitu Terus Alice Dia bilang kan Gak tau Gitu Terus si karakter ini Aku inget Dia bilang ya Kalau misalnya lo gak tau Mau kemana Any roads Will get you there Gitu Maksudnya adalah Kalau kalian gak punya tujuan Ya semua Semua tempat Juga bisa jadi tujuan Gitu Kalau kalian bangun pagi Kalian gak tau nih Kalian mau ke kampus Sorry kalian gak tau Kalian gak punya tujuan Oke Gue mau ke kampus Kalian keluar rumah Mau kemana Juga itu juga Jujurnya udah tujuan Gitu Disini maksudnya adalah Itu Satu dari situ Bikin kasih kita Akan membantu kita Untuk mengembangkan Tujuan Dan kalian ke depannya Mau kemana Mau jadi orang yang Kayak apa Punya goal apa Itu dimuanya Dari self-leadership Jadi Kalian itu Akan menjalani Hari-hari Dengan sebuah Propose Gitu Propose nya gak harus Besar ya Teman-teman yang aku Mengingatkan lagi Propose nya gak harus Yang harus extravagant Yang mana kecil-kecil aja Kayak tadi Misalnya kan Propose nya kan Mau jadi orang Yang buangin lagi pagi It's also a purpose And I think When it comes to Propose itu Only you guys Can judge Ini purpose yang Cukup gak Buat aku Gitu Nah terakhir Foster personal development Itu maksudnya adalah Jadi Akan membantu kalian juga Dalam mengembangkan Diri kalian sendiri Gitu Ini juga Self-award lah Jadi kalian Punya Apa ya Punya Kayak semacam pagar Untuk Dalam memantau Proses diri kalian Sendiri itu Seperti apa Gitu Dan ini Ini hanya akan Saya lakukan Kalau kalian punya Self-leadership Next Syairah Next nya ini Aku akan share Starter pack gitu ya Mungkin aku bilangnya Starter pack Untuk Self-leadership skill Nah Boleh sampai penuhin aja Slide nya Syairah info nya Oke Nah Satu Self-aware Self-aware itu Maksudnya apa Aware itu kan artinya Sadar ya Secara sadar Nah Secara sadar Mengerti Dan mengetahui Apa yang Kalian mau tuju Strength kalian apa Dan area-area mana Yang kalian itu Mau improve Mungkin kalau konteksnya Kayak tadi aku bilang Kalau konteksnya Kalian ingin berubah Menjadi Atau jangan Kata sifat lagi deh Gitu ya Kalau kalian bosan Sekarang pakai real goal aja Misalnya kalian mau setelah lulus kerja Di perusahaan Apa sih Misalnya gojek gitu ya Atau terpeloka Atau Apapun itu Gitu intinya Kan harus secara aware nih Oke Kalian harus Berarti kan kalian harus research ya Kalau gue mau masuk perusahaan ini Gue harus ngapain nih Aku harus ngapain sih Gitu Kalian harus secara sadar nih Oke Kalau aku mau masuk sini Aku harus jadi orang yang A Aku harus punya skill B Aku harus punya skill C Nah ini tuh namanya Kalian sadar Jadi kalian gak Gak hanya Apa ya Dalam konteks ini Kalian gak hanya mengikuti arus aja Gitu Karena kalau Sebenarnya Apa ya Aku gak akan bilang juga itu salah Tapi mungkin Waktunya akan menjadi Jauh lebih lama Dan apakah Waktu yang jauh lebih lama ini Bagus atau enggak Ask yourself Kalian harus tanya Gitu Ini tambahannya Kayak gini Kelamaan apa enggak Jadi dan cuma kalian Bisa jawab pertanyaan itu kan Aku gak bisa ngejudge Tambah hidup seseorang Cuman balik lagi Aku cuma mengingetin Self-aware ini Penting banget nih Untuk kalian punya Tapi aku mengingetin juga Jangan lupa Kalian itu harus punya boundaries Boundaries ini maksudnya apa Boundaries ini maksudnya adalah Pager Pager itu dalam artian gini Misalnya Kalian Di Sekarang Baru lulus Lulus kerja Terus kalian punya mimpi Oke Masuk pertama kerja Kayaknya Gue bisa jadi manager Nah Itu kan berarti Gak ada pager tuh Gak apa-apa Mimpi yang tinggi tuh Gak apa-apa Kalian mau jadi Seorang VP Misalnya gitu ya It's okay Cuma kan Ada hal-hal Yang Gak harus kalian lakukan Itu sekarang Gitu Kalian harus Ingat Akan selalu ada proses Untuk mencapai tujuan Yang lebih tinggi Kalau kalian mau naik ke lantai tujuh Yang gak bisa dong Kaki kalian langsung Launch ke lantai tujuh Ada lantai dua dulu Lantai tiga dulu Lantai tiga dulu Nah itu namanya Boundaries Dan Ada apa ya Ada hal-hal yang Kita gak bisa coba sekarang Itu bukan karena gak boleh Gitu Tapi ya Simply Sesederhana bahwa skillnya Perlu skill set yang lebih Gitu Kayak tadi kan Misalnya Kalau pakai contoh aku Mau jadi Leader gitu Di tempat kerja Ya kalau misalnya Kalian baru Baru lulus Gitu ya Belum tentukan Orang-orang Kalian itu punya skill set yang dibutuhkan ya Untuk memimpin orang-orang Gitu Tapi boleh gak Kalian punya mimpin Jadi Jadi manager Boleh banget Gitu Nah Yang kedua Take feedback And keep an open mind Maksudnya apa nih Maksudnya Adalah Kalau kalian mau Berkembang Kalian itu juga harus Harus mau menjadi Harus mau legowo Dan harus mau Berbesar hati Untuk minta feedback Dari orang-orang Di sekeliling kalian Kenapa sih penting Minta feedback Karena kan Kita ini Punya blind spot ya Blind spot itu kan Intinya Corner Sudut Yang kita gak bisa lihat Kalau kita gak nanya Sama orang Aku selalu bisa Klaim Wah oke nih Gue udah jadi senior Consultant yang bagus banget nih Kayaknya Tapi kan Mungkin aja Untuk orang Di mata orang lain Ada skill yang sebenar Harus aku Tingkatkan gitu Nah ini kan Susah ya Kalau aku gak nanya ke orang Makanya kenapa Aku mengingatkan lagi nih Teman-teman Kita ini kan Social being ya Jadi kalau kalian Punya Grup Circle of Friends Gitu ya Dijaga nih Circlenya dijaga Dipupuk Pertemanannya Karena Orang-orang yang bisa Kasih kita feedback Dari sisi yang Apa ya Tidak dalam konteks Ngejudge Gitu-gitu kan Gak banyak Gitu ya Makanya kenapa Circle ini Harus kita jaga Jadi nanti Even ketika Misalnya kalian Mau wawancara kerja Gitu ya Biasanya kan Kalian akan latihannya Sama temen ya Nah Dijaga nih Circle-nya Gitu Dijaga temen-temen ini Jadi kalau kalian akan Membutuhkan feedback Ini feedback konstruktif ya Temen-temen ya Bukan feedback yang kayak Lo jelek deh Nah itu kan gak konstruktif ya Gitu Skillnya memimpin lo jelek Ya oke Misalnya kalau misalnya Gak kurang Tapi dimana nih Kurangnya Gitu Atau misalnya temen-temen kalian bilang Kayaknya Lo tuh masih agak Kurang-kurang tahu menjawab deh Karena Kalau gue minta sesuatu tuh Lo telat terus Gak dapatin janji Nah itu kan Kalian harus denger dari orang ya Gitu makanya Ketika kalian meminta feedback itu Spesifik juga nih Feedbacknya apa Gitu Eh menurut lo Gue udah cukup Jadi orang yang Bertolong jawab Belum sih Nah itu hal-hal spesifik Jadi yang asl-leadbacknya Juga gak Gak bingung ya Gitu Nah terakhir Be accountable Accountable itu adalah Kalian harus mau mengakui Mau mengakui Perilaku-perilaku kalian Baik yang sudah benar Maupun yang belum Gitu ya Effortnya juga Mistake-mistakenya juga Jadi Avoid complaining Sama blaming Itu maksudnya gini Jadi di dunia pekerjaan itu Temen-temen Biasanya ada kan namanya One-to-one ya Sama manager One-to-one itu adalah sesi Dimana nanti kalian Ini buat bayangan kalian ya Kalau kerja itu pasti akan selalu ada Namanya itu Review Gitu Ada annual review Atau ada quarter review Nah quarter review ini Biasanya Kalian akan ngobrol Sama manager kalian Nanti manager kalian tuh Kasih feedback Oke Nih feedback kerjaan kalian Dari bulan Januari Sampai Maret tuh Kayak gini Accountable adalah ketika Kalau manager yang bilang kalian Kurang gercap nih kerjanya Gitu Kalian selalu telat Gitu Kalau diminta maenjakan Saya selatu Gitu Jangan 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 denial Denial itu dalam artian gini Belum selesai ngomong Gitu ya Misalnya managernya Atau belum dikasih Penjelasan yang lebih lanjut Kalian udah bilang kayak Tapi kan telat karena Kayak gini Gini Itu telat karena misalnya Salah ini juga Gitu Bukan salah gue Nah Itu tuh namanya Complaining Dan blaming Sebenernya Trade kayak gini itu Gak baik Lah teman-teman Kurang baik Again Aku pun juga ada Masa-masa aku tuh Denial Denial itu Jadi misalnya Aku pernah dapet Feedback dari manager aku Terus instead of aku Mengakui Iya benar Iya benar Kak gitu Gue salah sih Harusnya kemarin gue Lebih A Harusnya kemarin gue Lebih B Ada maksudnya aku Gak mau ngakuin itu Gitu Aku ketika dia ngasih tau aku Aku ngegurt aja Dalam hati Sih kayaknya kemarin gue Gitu deh Dan ini jangan dipupuk ya Teman-teman Ini akan jadi trade yang sangat-sangat toxic Buat Buat Teman-teman I know toxic itu Words yang overused Sekarang gitu ya Tapi disini tuh Toxicnya Dalam Dalam konteks Kalau kalian gak mau dengar Apa yang orang lain omongin Sampai kapanpun Akan susah Kayak itu untuk berkembang Gitu Jadi again Balik lagi Akan-tabal itu Adalah kalian harus Mengakui Semua Dan semua proses Yang akan kalian Miliki Oke lah Mungkin misalnya kalian Punya Misalnya kalian merasa kalian gak salah Tapi ingat sampaikannya Tidak Ketika kalian menyampaikan itu Sama orang yang memberikan feedback Itu gak Tidak dalam konteks Kalian mau nyerang mereka Gitu ya Kalau misalnya kalian memang Merasa kalian tidak seperti itu Ya dijelasin gitu Kak Makasih feedbacknya Gitu Tapi Aku boleh gak menyampaikan pendapat Jadi ada Menar-menar juga nih Yang harus kalian Pelajari nanti Gitu Kalau kalian mau Menyangga Atau kalian mau Tidak setuju Sama apa yang disampaikan Sama feedback yang dikasih ke teman-teman Ada caranya Gitu Jadi jangan Orang mau ngasih feedback Ditolak dulu Gue Gue gak gitu deh Nah itu namanya Kalian udah nolak Gitu Hal seperti ini Sulit lah Nanti teman-teman Kalau di dunia pekerjaan Kayak gini Itu It's gonna be Really Really difficult Kalau kalian seperti ini Gitu Nah ini sebenernya Sesi ini tuh slide yang Slide bersih materi yang terakhir Mungkin Syairah Kalau boleh di next slide nih Nah ini aku Ini quotes ya sebenernya Kan bisa dapet di google Kalau kalian dapet Self-leadership quotes Jujur Quotes ini tuh muncul Nomor satu Cuma That must be a reason Right Why this is On the top of the list Gitu Karena menurut aku Ini bener banget Mastering other Itu is strength Tapi mastering myself Itu is your power It's true Because it takes a lot Of humility Humility itu kan Kerendahan hati Ada banyak elemen Kerendahan hati Ada banyak elemen juga Kalian harus mau Komitmen Yang tadi aku bilang Gitu ya Untuk Untuk mau Kalau kita mau Bener-bener Mengerti diri Kali itu seperti apa Maunya apa Gitu Kayak tadi Kalau contohnya feedback Itu kan kerendahan hati juga ya Kan harus mau denger Kalau kalian mau Merubah sifat kurang baik Jadi baik Ada elemen komitmen juga So it is Really is It's a true power Gitu Karena ada banyak banget Elemen Dan banyak banget Hal yang harus kalian mau lakuin Kalau kalian mau mencapai Self-leadership ini Gitu Actually that's That's the end Of the session I think after this slide Adalah Q&A Nah mungkin aku bisa Balikin ke host Gimana nih Cara Menafigasi sesi ini Thank you Baiklah teman-teman Terima kasih banyak Ke Nabila Yang punya question Silahkan taruh Di chat boxnya Nanti ke Nabila Akan bantu Kita Menjawab pertanyaan itu Sambil menunggu Teman-teman Mungkin Taruh Questionnya Aku mau promosiin Dulu Future Lab Sebentar ya Guys Aku mau ngerimain lagi Misi Future Lab Adalah untuk membuat Mentorship accessible Dan lebih gampang Diakses dengan semua orang Makanya kita mengadakan Kelas gratis Mentor kelas Seperti ini Karena kita emang Sebenernya Hanya ingin Sharing knowledge Karena Aku juga jujur Sebagai Orang yang Akan Baru Mau lulus Sudah beneran Besok Hari Minggu Aku tadinya Aku pingin banget Sebagai mahasiswa Untuk mendapatkan Sesi-sesi ini Bakal useful banget Dan sekarang pun Selalu lulus Sesi-sesi ini Aku pun masih belajar banyak Dan hari ini Dari ke Nabila pun Aku belajar Tentang I have To be able to give myself Before giving others Dan itu sangat useful Terima kasih Untuk Memwujudkan misi kami Kalian bisa banget Bantu kita Ada dua hal Yang pertama Menjadi student Ambassador kita Dalam menjadi student Ambassador kita Kalian bisa Banget belajar Untuk menjadi leader Dengan cara Membuat Webinar Seperti ini Menjadi Manager kecil kita Dan kalian bisa Banget Bantu kita Bikin webinar Seperti ini Get connected Dengan mentor-mentor Jadi kalian bisa Punya koneksi Dengan mentor-mentor Yang mungkin Di masa depan Kalian pengen banget Apply ke perusahaan tersebut Dan Akhirnya bisa Karena koneksi tersebut Dan juga Dengan student ambassador ini Kalau kalian Membantu kita Nge-sale Kredit kita Mentor kredit kita Kalian bisa banget nih Dapat uang jajan Oke dari kita Lumayan Sambilan Dan juga kita Lagi ada program Biasiswa Biasiswanya tuh Gimana Jadi Tadinya itu Untuk satu mentor kredit Kalian harus bayar 123 ribuan Dan mentor kredit ini Bisa digunakan Untuk kalian Kalau misalnya Ada pertanyaan lagi Tentang leadership Atau Kalau misalkan Kalian pengen CP-nya di review Dari perusahaan apa Mungkin Lazada Bisa banget Kita ada mentor dari sana Dan kalian Bisa banget Ngebuk sesi Dan karena Aku tahu kalian Semua mahasiswa Dan kita semua Uang mungkin Akhir bulan Sangat tipis Bisa banget Apply ke Biasiswa kita Dimana Kita ada Kita ada Lima winner Yang akan kita pilih Yang satu Dapet full scholarship Dapet tiga kredit loh guys Per orang Dapet tiga kredit Bisa ada Tiga sesi mentoring Ada yang akan Dapet 70% Diskon Ada yang dapet 50% Diskon Dan akhirnya 30% Diskaun Nah Untuk linknya Untuk apply Menjadi student Ambassador Atau Untuk aplikasi Biasiswanya Bisa banget Disini Bisa di screenshot Bisa langsung Apply sekarang juga Silahkan Dan aku ingin Merimind Kalau misalnya Kalian sudah Kan dari kemarin Kita ada sesi Mentor kelas Dengan Batam Bersama Kalau udah Kalian Menyuti tiga sesi Kalian akan Mendapatkan Certifikat Dari kartu juga Nah sekarang Bisa lanjut Ke Q&A Kan Bisa bantu Jawab pertanyaan Oke Aku sambil Baca ya Jeffrey Terima kasih Buat perlanya Thank you so much Aku sambil Bacain kali ya Gimana Cara kita Mengendalikan diri Untuk menjadi Seorang pemimpin Yang bijaksana Tapi tidak Seakan-akan Menjadi pemimpin Yang melebihi Batas Sehingga Membuat orang lain Kesal dan tidak nyaman Oke Pertanyaannya bagus banget Dan sebenarnya Pertanyaan ini Buat aku juga Apa ya Bukan berat Tapi aku juga Masih Belajar nih Jeffrey Untuk menjadi pemimpin Itu yang jauh lebih Berbesar hati Cuma kan disini Caranya Mengendalikan diri Kalau dari Pengalaman aku Gitu ya Karena aku juga Sempen nih Karena ada Di skenario Seperti ini Skenario yang Aku harus Mau jadi Karena kan aku Sekarang di Di kantor Karena aku Kalau di kantor Aku tuh Senyata satan Kita biasanya Punya tim Tapi timnya Gak besar Bisa dimulai Dari satu Tapi gak seakan Menjadi pemimpin Yang melebihi Batas Oke Sebenarnya Kalau menurut aku Mengendalikan diri Ini tuh Jeffrey Kalau pengalaman aku Aku biasanya Akan duduk Aku akan duduk Sendiri Dan aku Mau tau dulu Aku Aku cari tau Kenapa sih Aku bisa kesel Kalau misalnya Orang ini Misalnya Orang ini Kesalahan Gitu ya Atau Satu hal itu Tidak berjalan Sesuai yang aku mau Kok aku kesel Padahal sebenarnya Aku gak harus nih Kesel itu Atau aku gak harus Sampai bikin orang itu Gak nyaman Misalnya Gak nyaman itu Mungkin dalam konteksnya Misung-misung kali ya Atau cara aku Menyampaikan feedback Nah Untuk Untuk cari tau Gimana cara Mengendalikannya Kan kita harus cari tau dulu ya Pergeranya nih apa sih Apa yang bikin aku kesel Gitu loh Nah Kalau in my case Waktu itu adalah Yang bikin aku kesel Karena Aku tuh simply Orangnya gak sabaran aja Gitu loh Jadi apa-apa tuh aku Pengennya cepat Gitu loh Sebenernya Dan Dan itu kan Gak selalu berhasil Dalam semua konteks Gitu ya Dalam semua keadaan Gak selalu Gak selalu Seperti itu Gak bisa nih Hal-hal itu Harus cepat-cepat Nah Sekarang aku udah tau nih Oke Aku tuh Cepat kesel Kalau karena Aku ngerasa Mungkin gak semua orang itu Bisa ngikutin Pes kerja yang aku mau Atau malah dalam konteksnya Misalnya aku yang salah nih Aku salah Aku gak bisa ngikutin Pes kerjanya Yang riset sama Sama tim aku Gitu misalnya Aku kesel gitu Akhirnya karena aku kesel Aku misu-misu Aku bikin orang lain Gak nyaman Nah Kalau sekarang aku tau Bahwa Aku itu cepat keselnya Karena aku adalah orang Yang buru-buru Aku gak mau Dengan Aku juga tipe orang Yang ternyata Denial terus Nah dari situ Baru kamu cari tau Cari taunya gimana Sesederhana Nanya feedback Aku sih waktu itu Nanya feedback Eh Aku nanya Seserot juga Gitu Menurut lo Gue tuh Kalau cepat keselnya gue Kayak apa sih Gitu Gitu Karena gak sih Ada Masa dimana Gue bikin lo gak nyaman Gitu Dan itu tuh Gimana sih Gitu Lo gak jadi Gak jadi nyamannya Karena apa Gitu Nah nanti Ketika udah tau jawaban itu Baru aku bisa nih Ngendalin diri aku Oh ternyata Aku ini Cepat keselnya Karena Aku sama temenku Sama koleg aku itu Kita gak punya pemahaman Yang sama nih Dalam Kenapa sih Kita mau mencapai A Gitu Nah Kalau aku udah Setelah aku tau itu Aku jadi bisa jauh lebih Ngendulikan diri itu Dalam artian kayak Oke Zasa Ingat Lo kerja itu gak sendiri Lo kerja itu bareng orang Yang starting pointnya juga Beda nih Sama lo Gitu Jadi lo harus ingat Kalau misalnya Orang ini juga Kenyati pekerjaan Yang beda Jadi lo gak boleh Cepat kesel Satu Itu kan aku udah tau nih Masalahnya itu Kedua Oke Sekarang Lo pernah bikin orang ini gak nyaman Kemarin feedbacknya dari orang ini Adalah cara aku menyampaikan feedback itu Misalnya Muter-muter Atau Ketika aku kasih feedback itu Kayak yang judas mukanya Nah Cara aku ngedalin dirinya adalah Karena aku denger dari dia Gitu It's difficult To work with someone like that Nah Kalau udah ada feedback kayak gitu Kan berarti aku tau Ya gak bisa dong Aku kerja sama orang yang gak nyaman sama aku Gitu Tujuannya gak akan tercapai Padahal sebenernya tujuan ini Pentingnya buatin juga Gitu Berarti lo harus ngapain sih Zasa Kalau lo Supaya lo gak kayak gitu Ya Lo berbesar hati lah Gitu Untuk Apa namanya Mau Mau improve gitu Mau gak mau Lo harus improve Otherwise Yang gak ada nanti Lo gak diserengin sama semua orang Gitu Tapi balik lagi ya Jeffrey Konteks bikin orang gak nyaman itu juga kayak apa Gitu loh Karena kan Sebenernya Ada hal-hal dimana Yang memang harus bikin Memang harus ada ketidaknyamanan Supaya seseorang itu mau berubah ya Gitu Jadi again Balik lagi Semuanya tergantung Konteks Cuman To answer your question Gimana caranya Mengendalikan diri Mau gak mau Kamu harus Kamu gak harus duduk Kamu nanya Sama diri kamu sendiri Gitu Kenapa gue kayak gini Kenapa gue kayak gitu Kalau butuh perspektif Tanya feedback Harus tanya dari Temen paling terdekat Kamu sendiri Gitu ya Bener gak sih Gue udah sama Kayak apa yang gue Klaim Gitu Dan nanti dari situ Baru kamu bisa cari tau Gitu Kalau gue kayak gini Cara mengendalikan dirinya Seperti ini Gitu So I hope That answer the question Semoga tadi Gak meminggungkan Jawabannya ya Jeffrey Cuman balik lagi If you want to I don't know Mungkin to know more Link in aku Selalu bisa Dikkat Ketanyaan Keduanya Tadi Oke dari Andi Isi mau tanya Apa sih syarat Apply Study S2 di Australia Gakak melanjutin Nanti Oke Syarat Study S2 Jadi sebenernya Tergantung Kampusnya Temen-temen Cuman Biasanya sih Kalau syarat Let's start With know What you want Dulu Gitu Balik lagi Karena setiap Apa Misalnya ada Specific Requirement Karena aku Sekolahnya Communication Digital Communication Ada syarat Specific Yang diminta Sama kampus Kalau masuk jurusan Cuman kalau syarat Mungkin In general Kadang-kadang Aku daftar Di beberapa kampus Biasanya Yang harus Selalu ada Itu SI SI ini Nah di SI ini Juga Isinya Basically Mereka mau tahu Kenapa Lo mengambil jurusan Komunikasi Atau misalnya Kenapa Lo mengambil jurusan Ekonomi Kenapa Maunya di kampus Ini Mungkin Aku bisa pakai Contoh apa ya Yang kalian tahu Melbourne University of Melbourne Kenapa Mau ambil jurusan Ekonomi University of Melbourne Dan kenapa Kita harus milih Lo sebagai Unidate S2 Tuh SI isinya gitu Kayaknya Research aja Di google Semua SI kampus Intinya Nanya ke diri kita Sediri lagi Kita maunya Apa Itu Good question Thank you For asking Karena relevan Sama materinya Nah itu syarat Satu ya SI Keduanya Bisa Ini syaratnya Cukup administratif Teman-teman IELTS Terus Transkrip nilai IJASA Cukup Cukup Selesai Selesai Dokumentasi Lainnya Itu Cuman yang Paling Ini si SI sih Teman-teman Jadi Kalo kalian Mau ada Ada plan Mereka sekolah Mungkin boleh Siapin Dari sekarang Untuk SI nya ya So Try to get to know Who you are It's gonna be Really useful Sampai Sampai Kapanpun Gita Not Terak Sebenernya Kan Nabila Mohon maaf Sebelum next question Aku juga mau Nasi tau itu ada yang Raisen Kak Gita Kayaknya dia juga Mau nanya Pertanyaan Oh boleh Oh ini Oke Boleh-boleh Halo Selamat siang Kak Zasa Sama Gita Salam kenal Kak Thank you for Those insights Aku izin bertanya Itu gimana ya Cara kita Meningkatkan Self-awareness kita Semisal Kita kan Ingin melihat Blind spot Dalam diri kita Dimana Kita kan Butuh feedback Tadi seperti Kakak bilang Dari orang lain Ini beside Dari keluarga ya Selain dari keluarga Dan berbeda Ketika kalau kita Kerja itu Dapat annual review Tadi Seperti Kakak bilang Padahal juga Sering berjalanan waktu Kan kita Pasti ada banyak Perubahan dong Dalam diri kita Whether in Positive or negative way Nah Mostly kan Ketika kita Bertanya feedback Juga ke orang lain Kan itu Membuat mereka Resif And takes time Nah Itu aja sih Gimana cara Kakak Ningkatin Awareness Oke Kalau aku Ini aku Sering Peralaman aku Aja ya Jadi kalau Aku Yang Bisa Aku 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 Bisa Kalau Aku Dikasih Feedback Sama Temanku Aku Bakal Kasih Timeline Ke diraku Sendiri Misalnya Aku Dikasih Feedback Kalau Aku Kurang Apa yang Paling Gampang Kurang Responsive Nih Karena Jadinya Lulus Aja Jadi Kalau Aku Bisanya Untuk Nekatin Satu Orang Disitu Aku Bikin Timeline Jadi Timeline Misalnya Kayak tadi Aku Dikasih Feedback Aku Gak Responsive Aku Akan Bikin Timeline Oke Kalau Gak Responsive Gue Mau Berubahnya Mulai Dari Kapan Jadi Aku Bakal Keep Track Tapi Ini Caranya Beda Ada Orang Yang Gak Suka Kalau Keep Track Daily It's Oke Ada Sukanya Weekly Atau Monthly That's Fine Use Whatever Works For You Tapi Saranku Harus Bikin Timeline Gak Responsive Nanti Selama Satu Njibu Ini Aku Aku Gak Responsive Gak Responsive Itu Secepat Apa Yang Kalian Expect Nah Jawabannya Yang Tergantung Kalau Misalnya Urgent Banget Lu Langsung Respon Oke Kan Harus Breakdown Lagi Apa Itu Urgent Levelnya Kayak Apa Nanti Dari Situ Aku Bikin Timeline Oke Kalau Tingkat Urgent Level Satu Gue Harus Langsung Jawab Kalau Urgent Level Dua Oh Boleh Nih Dibalasnya 10 Menit Atau Setelah Satu Bulan Misalnya Aku Bakal Nanya Lagi Biasanya Kalau Aku Eh Menurut Lo Gue Udah Jauh Lebih Responsive Belum Ya Dari Yang Kemarin Karena Gue Ngerasanya Gue Udah Jauh Lebih Responsive Tapi Bener Nggak Nanti Dari Situ Kalau Misalnya Teman Kita Bilang Jawabannya Udah That's Good Kalau Belum Ya Improv Lagi Aja Jadi Kalau Aku Balik Lagi It's Very Important To Have Timeline Dan Timeline Ini Cuma Kamu Doang Yang Tau Kan Gitu Loh Kapan Baiknya Kapan Tepat Cepat Atau Lambat Cuma Kamu Doang Yang Tau Gitu Jadi Selain Aku Ningkati Dari Dari Sendiri Nanya Feedback Aku Bisa Bakal Bikin Timeline Aku Bakal Bikin Satu Set Set Standar Gitu Loh Kapan Aku Mau Mencapai Ini Karena Menurutku Awareness Itu Mungkin Kalau Konteksnya Apa Ya Kalau Dalam Konteksnya Brand Mau Ngiklanin Di Social Media Awareness Mereka Kan Lihat Berapa Yang Like Biasanya Gitu Ya Mungkin Bisa Diterapin Hal Yang Sama Gitu Kamu Bisa Bisa Nanya Gak Cuma Satu Orang Doang Tapi Ketim Misalnya Dalam Session Menurut Kalian Udah Jauh Lebih Responsif Belum Itu Yang Sangat Sangat Membantu Dan Sangat Sangat Terasa Kalau Di Aku Gitu I hope That Answered Question Thank you Gita Pada Question Terima kasih Kak Sama-sama Kalau Nanti Mau Ada Nanya Perkanyaan Lagi Atau Ada Anything Linkin Aja Balik Lagi Siap Ijin Connect Aku Aktif Soalnya Di Link Oke Syaira Gimana Aku Bisa Langsung Baca Lagi Dari Chat Atau Gimana Iya Yang Resen Mungkin Itu Yang Diduruin Pokoknya Kasian Angkat Tangan Capek Oke Berarti Kalau Gini Aku Lihat Dari Chat Dulu Aku Mungkin Jawabnya Dari Kelvin Gimana Cara Kita Menikapi Anggota Yang Membuat Kesalahan Berkali-kali Dan Berantakan Tolong Berikan Nah Ini Mungkin Aku Nyambung Sama Tadi Pertanyaan Pertama Yang Ditanyain Sama Jeffrey Bikin Orang Gak Nyaman Menurut Aku Ini Contoh Bagus Konteks Seeking Discomfort Menurut Aku As A Leader Kita Harus Memberanikan Diri Menempatkan Dalam Situasi Gak Nyaman Dalam Konteks Ini Berarti Kan Konteks Di Kamu Nanya Anggotanya Itu Memu Kali-kali Terus Perjalan Berantakan Berantakan Dampaknya Gak Cuma Ke Kamu Doang Nih Kelvin Atau Kediri Dia Sendiri Tapi Kalau Gini Kan Anggota Misalnya Si Orang Ini Itu Tugasnya Penting Nah Asa Leader Menurut Aku Kamu Harus Berani Menempatkan Diri Dalam Dalam Tidak 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 Nyaman Karena Biasanya Kalau Kita Mau Nanya Feedback Atau Mau Duduk Bareng Orang Ini Nanya Kenapa Kayak Gitu Biasanya Kan Gak Nyaman Situasinya Gak Nyaman Orangnya Jadi Mau Gak Ngomong Kita Juga Harus Berani Nanya Jadi Satu Itu Harus Mau Ajak Orangnya Itu Bikin Duduk Bareng Tapi Ingat Ya Agenda Dan Konteksnya Itu Bukan Untuk Persepusi Jadi Tidak Untuk Marah Tapi Konteksnya Gak Untuk Perkembangan Gitu Jadi Mungkin Dalam Konteks Aku Gitu Last Year Annual Review Itu Juga Manager Itu Put In Unconfrontable Situation Dalam Konteks Karena Dia Nggak Point Out Nih Lo Salahnya A Lo Salahnya B Lo Salahnya C Kan Itu Juga Aku Jadi Dilihatin Nih Lo Rapot Lo Kayak Gini Nilainya Kayak Gini Kurang Gitu Cuma Aku Tau Nih Di konteks Itu Manager Aku Dia Ngasih Ngasih Aku Seperti Itu Nggak Untuk Cuma Buat Marah Marah Doang Tapi Dia Kasih Aku Penjelasan Gasa Lo Nggak Bisa Nih Kayak Gini Terus Lo Harus Melakukan A Karena Kalau Lo Nggak Kayak Gini Dampaknya Ketim Dampaknya Apa Aja Dia Breakdown Dampaknya Kediri Lo Segera Juga Nggak Bagus Karena Apa Dia Breakdown Lagi Jadi Kalau Nanti Nih Kevin Kamu Mau Ajak Person Itu Misalnya Aku Namanya Nabila Ngomong Karena Ketirannya Dia Nggak Bagus Kamu Ngin Ngin Diri Kamu Sendiri Sebagai Leader Oke Gue Boleh Marah Tapi Gue Marahnya Nggak Boleh Cuma Untuk Melakukan Kesalahan Aja Gue Juga Marahnya Gue Harus Ingat Kalau Ini Gue Mau Kasih Dia Feedback Jadi Itu Satu Keduanya Itu Tadi Be Specific Be Specific Itu Dalam Artian Kamu Tanya Ke Orang Ini Oke Gue Mau Tahu Nih Jadi Kamu Harus Agenda Di Agenda Ini Gue Mengajak Lo Ngomong Nina Karena Agendanya Ini Gue Mau Nge-review Gue Mau Tahu Sebenarnya Kenapa Kenapa Bisa Bikin Berkali-kali Challenge Apa Ada Hal Yang Bisa Gue Bantu Enggak Untuk Untuk Lo Melewati Challenge Itu Misalnya Challenge Aku Sebagai Subordinator Kamu Nih Kevin Kamu Keturanya Misalnya Aku Orangnya Susah Susah Untuk Misalnya Gini Aku Nggak Bisa Kamu Kasih Aku Tugas Seksi Acara Aku Tipe Orangnya Nggak Struktur Kalau Bikin Acara Kamu Bisa Bilang Apa Yang Bisa Bantu Bantu Apa Menceturkan Acara Yang Loh Itu Kayak Apa Jadi Kamu Harus Bisa Kasih Solusi Apa Yang Bisa Kamu Bantu Nanti Kalau Misalnya Dia Melakukan Kesalah Berkali-kali Lagi Terus Bikin Berantaknya Lagi Kerajaan Ya Oke Gue udah Kasih Lo Kesempatan Misalnya Dua Kali Tiga Kali Tapi Lo Masih Terus Tapi Sorry Kita Nggak Terus Terus Kayak Gini Mungkin Platform Yang Tepat Untuk Lo Berkembang Bukan Disini Nenap Atau Mungkin Sekarang Belup Sama Lo Jadi Lo Berantakan Terus Atau Bikin Kesalahan Terus Jadi Walaupun Disini Misalnya Gue Akan Mengganti Tanggung jawab Ini Bakal Gue Cabut Dari Gue Kasih Ke Orang Lain So To Conclude Intinya Ada Tiga Satu As a leader Menjadi Pemimpin Yang Baik Supaya Tidak Mengayomi Itu Kamu Berani Dulu Ajak Dia Diskusi Dengan Tujuannya Untuk Ini Untuk Development Untuk Improvement Gak Cuma Untuk Marah Marah Aja Kedua Beranikan Diri Untuk Menempatkan Di Situasi Uncomfortable Sebagai Leader Kamu Harus Bisa Kasih Feedback Yang Hard Terkad Terakhir Terakhir Kalau Masih Orang Seperti Itu To Be Able To Take A Brave Decision Juga Kalau Udah Ngomongin Kelompok Organisasi Itu Lebih Dari Dua Orang Kasian Kalau Satu Orang Mungkin Belum Bukan 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 Bisa Mungkin Atau Belum Bisa Tapi Dampak Ke Sepuluh Orang Kan Kasian Ke Anggota Yang Lain Gitu Terus Ada Lagi Aku Akan Next Usmatun Usmatun Hasana Kadang Teman kita Udah Menilai Diri Kita Bahwa Kita Ada Panas Jadi Ketua Tapi Ternyata Kita Masih Gak Perbelajar Lagi Gimana Kita Nangkepin Kalau Belum Bede Jadi Lider Di Situasi Itu Sebenarnya Situasi Yang Menurut K Juga Good For You Karena Berarti Kamu Punya Kamu Punya Lingkungan Kamu Punya Platform Yang Bisa Mendukung Kamu Ya Gitu Untuk Maju Jadi Kalau Menurut aku Jawabannya Kalau Kamu Saya Gue Orang Gak Enakan Gitu Boleh Bantu Ingetin Gue Nih Kalau Nanti Gue Jadi Ketua Dan Gue Ternyata Dalam Menyampaikan Pendapat Itu Kurang Clear Kurang Tegas Ingetin Gue Gitu Menurut Gue Kurang Tegas Di Meeting Tadi Di Next Meeting Coba Jauh Lebih Tegas Lagi Gitu Jadi Benar Ambil Aja Dulu Coba Dulu Jadi Pengalaman Tapi Tadi Ask Your Friend Juga To Keep You On Track Gitu Bilang Juga Sama Teman Temannya Bantuin Gue Ya Kalau Gue Ternyata Belum Belum Tegas Gue Belum Sesederhana Kalau Gue Ngomong Masih Kurang Kencang Gitu Ingat Gue Gitu Ini Malah Bagus Banget Kalau Teman Teman Kalian Kamu Udah Pakai Sama Kamu Bisa Jadi Leader I Hope Ketidak Pedean Diri Ini Bisa Kamu Pelan Mulai Untuk Untuk Apa Ya Untuk Overcommit Ya Gitu Karena Sayang Banget Nih Kalau Ada Pengalaman Pengalamannya Udah Ada Sorry Kesempatan Untuk Jadi Pengalaman Udah Ada Tapi Kamunya Nggak Ambil Karena Kurang Pede Itu Sayang Banget Dan Kalau Trade Ini Kebawa Sampai Kerja Itu Jadi Jauh Lagi Sayang Lagi Karena Kamu Jadi Bisa Bajari Sesuatu Tapi Nggak Kamu Ambil Karena Kamu Nggak Pede Gitu Jadi Intinya Ambil Aja Dulu Coba Dulu Tapi Tetap Ya Bantu Minta Teman Teman Kalian Bantu Untuk Bikin Kalian Tetap Ada Di Jalur Yang Bener Nah Next Thank you So Much Kelvin Sama Maksudnya Untuk Rama Kak Gimana Menyikapi Anggota Kelompok Yang Tidak Dapat Mengharga Itu Bahkan Menyepelekan Padahal Kita Sudah Berusaha Yang Terbaik Dalam Menjadi Ketua Atau Leader Nah Sebenernya Ini Menurutku Solusinya Mirip Sama Kayak Apa Yang Tadi Apa Namanya Aku Share Ke Kelvin Mungkin Biasakan Kalau Ada Anggota Ini Kamu Merasa Tidak Dihargai Ini Menurutku Kamu Harus Berani Sebagai Ketua Karena That must Be a Reason Kenapa Kamu Jadi Ketua Dan Menurutku Sebagai Ketua Kamu Harus Punya Satu Wibawa Satu Pakem Yang Harus Mempertahankan Jadi Kalau Kamu Ngerasa Kamu Udah Ngasih Gila Udah Ngasih Banyak Barat Gue Masih Enggak Dihargai As Menurutku Kamu Satu Meeting Aja Bikin Satu Sesi Eh Teman-teman Gue Ngerasa Gue tuh Nggak Dihargai Gue Boleh Ngasih Tau Apa Si Sebenernya Yang Kurang Dari Gue Lakuin Apa Yang Bikin Kalian Itu Tidak Menghargai Apa yang Sudah Gue Lakukan Karena Mungkin Aja Cuma Kamu Sendiri Ngerasa Kamu Nggak Ngargai Sebenernya Teman-kamu Sudah Ngargai Tapi Cara Mereka Menunjukkan Beda Atau Kalau Memang Ternyata Mereka Nggak Ngargai At least Kamu Jadi Tau Oh Ternyata Mereka Nggak Ngargai Gue Karena Apa Kalau Ternyata Alasannya Personal Karena Gue Nggak Suka Sama Lo Itu Udah Cerita Yang Beda Karena Kadang Menurut Aku Jadi Ketua Itu Kita Harus Tahu Kita Harus Bisa Tarik Garis Boundaries Mana Hal Yang Harus Kita Pikirin Mana Hal Yang Harus Kita Pikirin Kalau Misalnya Alasan Nggak Suka Jadi Ketuanya Atau Nggak Dihargai Cuma Karena Gue Nggak Suka Sama Lo Karena Identify With You Ya Yaudah Gitu Selama Kamu Tahu Sebagai Ketua Kamu Sudah Melakukan Tanggung Jawab Kamu Penghargaan Dari Orang Itu Walaupun Memang Disayangkan At least Lihat Dari Perspektif Bahwa Oke Gue Udah Gue jadi Ketua Gue jadi Sama Niri Gue Sendiri Gue Mau Jadi Ketua Bertanggung Jawab Gue Sudah Bertanggung Jawab Kamu Udah Nampatin Niri Sama Diri Kamu Sendiri Dan Pastikan Ada Review Kalau Ketua Mungkin Ada Pihak Yang Mereview Kamu Misalnya Ketua Kelompok Yang Review Nya Dosen Atau Ketua Organisasi Yang Nyerifinya Lagi Ada Advisory Board Senior Kalau Menurut Senior Senior Kamu Kamu Udah Oke I Think There Will Be Noises Noises Itu Suara Suara Sumbang Yang Sebenernya Juga Gak Konstruktif Gak Serau Dipikirin Karena Nanti Yang Ada Kalau Dipikirin Terus Sakit Jadi Balik Lagi Kesimpulannya Adalah Answer Question Duduk Dulu Ajang Ngobrol Be brave Aja To Ask Gue Ngerasa Nggak Lo Hargain Kenapa Apa Yang Kurang Karena Gue Mau Improve Ambil Anggannya Dari Situ Nanti Nanti Kalau Balik Lagi Ternyata Jawaban Depersonal Dan Kamu Juga Minta Feedback Dari Pihak Di Atas Kamu Ternyata Memang Kernyatanya Gak Seperti Itu Nggak Harus Dipikirin We Can't Please Everyone Juga Kan Gitu Oke Udah nih Kalau Di chat Itu Kan Pertanyaannya Aku Juga Ada Pertanyaan Kak Boleh Apa I mean Sekarang Kan Biasanya Kita Kalau Misalnya Lagi Organizasi Atau Ngelitin Kan Dari Yang Kak Bilang Emang Leadership Qualities Yang Bagus Adalah Yang Bisa Melakui Kesalahan Sendiri Yang Bisa Instrospection Dan Juga Yang Lebih Masuk Ke Tempat Tempur Juga Tapi Bagaimana Jika Kita Sudah Ngelitin Dengan Baik Tetapi Kadang Ada Atasannya Lagi Atasannya Lagi Itu Keras Kepala Bagaimana Cara Menghadapi Itu Karena Kan Sebagai Leader Kita Seharusnya Memberi Good Example Memang Menurut kita Ada Cara Yang Lain Yang Bisa Dieksplore Kenapa Enggak Tapi Kalau Misalnya Leader Di Atasnya Lagi Mungkin Stuck In Their Old Ways Itu Gimana Cara Menghadap Wow Ini kompleks Sebenarnya Kalau Dunia Kerjaan Kayak Gini Jadi Tadi Pertanyaannya Kalau Kita Sudah 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 Kesalahannya Tapi Leader Ini Stuck In That Menurutku Kayak Gini Kamu Gak Bisa Kerja Sendiri Maksudnya To Solve Isu Itu Gak Bisa Sendirian Dalam Artian Gini Karena Kalau Di Pekerjaan Itu Ada Hal Yang Harus Mau Gak Mau Itu Sesuai Yang Dia Mau Tapi Apa Nih Ada Sesuatu Buat Aku Gitu Nah Kalau Misalnya Kayak Gini Kalau Misalnya Gini Kalau Konteksnya Leader Di atas Manager Kamu Yang Stuck Melakuin Itu Discuss Coba Manager Dulu Gitu Ya Atau Mungkin Kamu Bisa Coba Discuss Sama Orang Yang Bekerja Jauh Lebih Lama Dengan Leader Ini Kamu Punya Leader Namanya Nabila 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 Keras Kepala Banget Nih Bisa Bisa Ajar Ngobrol Orang Kayak Tadi Misalnya Gita Gita Udah Kerja Lebih Lama Sama Nabila Kamu Coba Tanya Coba Discuss Gita Gimana Kalau Kerja Sama Nabila Itu Gimana Biar Kita Bisa Ketemu Di Tengah Jadi Oke Gapapa Misalnya Gocok Sama Dia Dari Sisi A Tapi Mungkin Gue Bisa Coba Match Dari Sisi D Misalnya Jadi Kalau Nggak Nanya Ke Managernya Nanya Sama Orang Udah Pernah Lebih Lama Kerja Misalnya Nabila Punya Piers Namanya Kelvin Kau Bisa Nanya Pak Kelvin Kan Aku Udah Pernah Kerja Sama Nabila Lebih Lama Dari Aku Gitu Ada Advice Gimana Caranya Biar Aku Itu Bisa Petemuan Di Tengah Karena Aku Ada Kesulitan Kerja Sama Nabila Dari Sisi A Jadi Again Balik lagi Selain Feedback Refleksi Dirinya Ke Diri Kita Sendiri Tapi Dalam Konteks Ini Dunia Pekerjaan Kita Harus Berani Nanya Diskusi Sama Orang Lain Apalagi Ini Ada Hubungannya Sama Manager Sama Leader Which Kadang Ini Agak Freaky Untuk Dinavigate Kadang-kadang Kita Galau Gimana Manager Gua Gini Tapi Manager Gua Apa Namanya Penilaian Gua Juga Dari Dia Tapi Mau Nggak Mau Soalnya Kalau Nggak Kayak Gitu Susah Juga Apalagi Kalau Tujuannya Untuk Mencapai Sesuatu Buat Tim Jadi Kalau Menurut Aku Tetap Coba Dulu Nanya Discuss Sama Parik Sudah Pernah Kerja Lebih Lama Sama Dia Kalau Memang Masalahnya Ada Di Manager Mungkin Tanya Sama Senior Manager Atau Kalau Manajernya Tanyanya Sama Peers Mana Biar Bisa Ketemu Di Tengah Di Kerjaan Ada Banyak Situasi Dimana Kalian Harus Mau Ketemu Di Tengah Sama Sama Orang Dia Bilang Aku Sebenernya Nggak Cucam Kerja Sama Orang Kayak Gini Karena Dia Tapi Gue Kerja Sama Dia Gak Bisa Bang Nih Di Kerjaan Kayak Sekolah Gue Nggak Suka Kalian Gak Harus Menjadikan Sama Orang Itu Teman Teman Itu Dalam Artian Level Personal Ada Orang Cocoknya Cuma Bisa Di Kerjaan Aja Gak Harus Jadi Teman Personal Menurut Kalo Kamu Pelajari Selam The Way Kalo Kamu Biung Sekarang Nafik Gimana Kamu Menjadikan Selama Kamu Pelajari Kadang Karena Ada Hal Hal Yang Bisa Kamu Pelajari Itu Dengan Kamu Ngamatin Situasi Kantor Nah Kayak Gini Gitu Kan Dipelajarin Ya Harus Langsung Ya Dan Beda Beda Setiap Tempat Gitu Intinya Kesimpulannya Kamu Harus Mau Ngomong Ngajak Ngobrol Walaupun Kadang Bikin Kita Nggak Nyaman Atau Kadang Kita Takut Gitu Ada Dua Pertanyaan Terakhir Sebelum Kita Mengakhiri Sini Dengan Sharing Fashion Oke Tadi Itu Kayaknya Ada Yang Kelewat Anissa Anissa Sorry Banget Jawaban Pertanyaan Kamu Keskip Apakah Gimana Kalau Punya Mimpi Mau Ke Harvard Bisa Imposible Yang Bisa Diterapkan Biar Itu Bisa Kecapai Oke Mungkin Mimpi Karena Mimpi Mimpi Boleh Tinggi Tapi Kalau Kita Mempunyai Mimpi Tinggi Konsekuensinya Ya Effortnya Juga Harus Banyak Kita Gak Bisa Lah Mau Kayak Mimpi Mau Sekolah Di Unit Of Harvard Tapi Aku Biasa Biasa Belajarnya Effortnya Komitmen Sama Diraku Sendiri Gak Kuasa Gak Bisa Jadi FYI Kalau Mungkin Kalian Juga Share A day In my Life Mahasiswa Harvard Biasanya Ada Pattern Pattern Ada Orang-orang Ini Itu Ketika Mereka Tahu Mereka Mau Sekolah Di Harvard Jurusannya Misalnya Kesehatan Masyarakat Misalnya Dari Kuliah Orang-orang Ini Sudah Akan Memulai Melibatkan Dari Mereka Dengan Kegiatan Yang Relevan Misalnya Kalau Jurusannya Kesehatan Masyarakat Dari Sisi Edukasi Biasanya Orang-orang Orang-orang Kuliah Sudah Mulai Ikut Kegiatan Organisasi Ada Hubungannya Misalnya Sosialisasi Secara Aktif Ikut Kegiatan Sosialisasi Untuk Share Ke Masyarakat Dimongan Sekitar Misalnya Tentang Pentingnya KB Misalnya Ini aku kasih Contoh Aja Atau Misalnya Sesederhana Pentingnya Vaksin Jadi Ini kan Sebenernya Kegiatan Yang dilakukan Di luar Kelas Duh Capek Magar Kalau itu Capek Magar Kamu sendiri Yang bisa Tahu Kalau Gue Kayak Gini Bisa Gak Gitu Gue Masuk Harpat Gitu Susah Kan Ya Jadi Kalau Misalnya Pertanyaannya Possible Apa Imposibel Ya Belik lagi I think Effort Seperti Apa Yang Mau Kamu Kasih Untuk Mencapai Itu Karena Sebenernya Sekolah Ini loh Guys Kalau Kita Effort Dari Beasiswa Misalnya Kayak Aku Sekolah Nga Beasiswa Capek Banget Berarti Aku Harus Kerja Aku Juga Harus Mau Nggak Mau Belajar Lagi Ngingetin Lagi Diri Aku Sendiri Gimana Gue Nulis Esai Dulu Aku Bisa Aku Harus Mau Cari Tau Lagi Diri Aku Sediri Apa Yang Aku Mau Kalau Aku Mengambil Jurusan Digital Communication Aku Mau Nggak Mau Harus Ada Hubungannya Sama Itu Capek Sebenernya Tapi Aku Mau Gitu Loh I'm Going To Make It Possible Gitu So It All Comes Back To You Gitu Possible Impossible Nya Terlihat Kamu Gitu Cuma Ini Aku Ngomong Di Luar Konteks Kadang Aku Juga Aware Kadang Ada Hal Hal Yang Bikin Kita Ini Perhambat Tapi Foto Bukan Diri Kita Sendiri Gitu Misalnya Di Harvard Kan Mahal Ya Obviously It's In The US Sekolah Mahal Gaya Hidup Mahal Jadi Kalau Nggak Dapat Beasiswa Kalau Misalnya Kita Orang Yang Datang Dari Background Mungkin Belum Disummon Award Itu Gimana Kalau Hal Kayak Gini Kan External Faktor Makanya Kita Juga Ada Boundaries Boundaries Oke Kalau Misalnya Ternyata Nggak Possible Tahun Ini Di Tahun Depan Kalian Semua Menerima Itu Dengan Dengan Rego Dengan Berbesar Hati Karena Kalau Sekolah Sebenarnya Ada Banyak Kebesaran Hati Yang Harus Mau Kalian Praktekin Si Apa Namanya Teman Teman Soan Nisa To answer Question Possible Apa Nggak Possible Hati Hati Apa Apa Yang Mau Aku Lakuin Do 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 I Do I Possible Gitu Kalau Misalnya Memang Kamu Mau Mau Nggak Mau Ada Banyak Kalian Harus Kamu Lakuin Di Luar Kelas Akan Capek Tapi It's Going to be Worth it Kalau Menurutku Sama Misalnya Biasiswa Aku Punya Senior Yang Dia Dia Udah Coba Biasiswa Sampai Berapa Ya Apas 9 Kali 9 9 Kali Kayaknya Emlak Banyak Sih Pasti Cuma Maksudnya Dia Tahu Gue Nggak Bisa Sekolah Kalau Nggak Biasiswa Jadi Coba Lagi Sampai Akhirnya Dapet Kayak Yang Ke 10 Aku Lupa Cuman Hal Kayak Gini Ada Yang Maksudnya Walaupun Kadang Itu Bagus Tapi Ada Hal Kayak Gini Tanya Lagi Sampai Dari Kamu Sendiri Aku Mau Set Aku Mau Bikin Ini Jadi Possible Gitu I hope To answer Question Anissa Kayaknya Ini Pertanyaan Terakhir Syaira Bener Nggak Waktunya Karena Kayaknya Ada Yang Mau Share Lagi Setelah Aku Iya Apakah Itu Pertanyaan Terakhir Sebenarnya Satu Lagi Sudah Siap Oke Mungkin Kalau Misalkan Nggak Ada Pertanyaan Lain Kita Bisa Lanjut Aja Ke Sesi Dikutnya Yaitu Sharing Session Dari Karoro Media Saya Oke Aku mau Tidak dulu Suara Apakah Dengar dengan Jelas Teman-teman Semuanya Halo Halo Iya Kedengaranku Tapi Suaranya Agak Terpendam Agak Ini aku Coba Ini ya Aku Coba Coba Cek lagi Sekarang Apakah Suaranya Sekarang Aku Cek lagi Cek Cek Gimana Suaranya Sekarang Dari Moderator Mungkin Boleh Cek lagi Apakah Suaranya Terdengarnya Sekarang Terdengar Oke Masih Jelas ya Berarti ya Oke Mungkin aku bisa Mulai ya Sebelumnya Terima kasih Semuanya Untuk Kesempatan Mohon maaf Terima kasih Terlambatkan Karena Memang Ada Perubahan Jadwal Perlindungan Yang Sangat Mendadak Hari ini Tapi Kedua Mesti Bisa Berkesempatan Dibuat Kita Bertemu Teman-teman Dari Semua Batam Sebelumnya Aku Sudah Mau Mengucapkan Hai Nabila I'm One Of Tanya Sofi Jadi Aku Tenang Banget Hari ini Ketemukan Nabila Walaupun Sintual Di Kesempatan Kuali Ini Jadi Aku Roro Jumlah Dinex Dulu Aku Berterima kasih Juga Kepada Atau UB Yang Sudah Memberkan Mungkin Ketika Teman-teman Masuk Aku Sudah Keluar Jadi Kita Berkesempatan Buat Berkening Sekarang Langsung Ketika Dibanggu Kuliah Boleh Next Berikutnya Iya Berikutnya Dulu Aku Roro Dulu Dari Projima Lajemen Di Tahun 2017 Dan Ketempatan Untuk Menjadi Panas Soprasi Di Tahun 2021 Ketika Ketika Aku Bekerja Secara Profesional Disumpul Salah Ketika Ekosistem Jadi Ini Salah Satu Yang Bawa Saku Tidak Senang Karena Masih Ketika Dari Juga Pengen Menciptak Terkait Profesional Di Bidang Yang Juga Di Bidang Ketika Dulu Selama Ketika Aku Membangun Satu Di Bidang Dekasi Teknologi Indonesia First Launch Itu Tahun 2018 Tahun 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 Selanjutnya Aku Juga Pernahun Ketika Leader Dan Satu Yang Ketika Pendidikan MBA Di Program Oke Boleh Ya Kalau Ngomongin Soal Sari Cepan Aku Dikulis Semarin Dicepkan Untuk Misalkan Apa Aja Yang Dilalui Selama Satu Ya Terus Kejutan Apa Saja Meninjang Lampurnya Menjadi Satu Satu Tunder Yang Akses Di Indonesia Juga Dan Memang Akses Ada Beberapa Penghargan Yang Terima Selama Menjadi Masih Masih Di Indonesia Selama Batang Jadi Yang Membuat Salah Satu Berkestasi Di Indonesia Selama Batang Nah Satu Lagi Setelah Nih Teman Kalau Ngomongin Perjalanan Aku Berkuliah Memang Belum Terima 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 membuat koleksi baru di kota yang aku sendiri baru akhirnya tadi di tahun pertama ini aku ikut beberapa komitas di luar Tampus dan itu dijadikan aku sendiri beberapa listrik yang aku kita bawa ke Tampus saat itu itu membantu bisnis aku di luar Tampus ya jadi kami juga memberikan aku mengikuti beberapa kompetisi internasional dan dinasional di 2018 ini aku juga berusaha 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 aku juga koleksinya dari universitas di 2019-2020 ini sudah masyarakat yang aku pakai untuk kompetisi aku juga ikutan magang aku juga ikutan beberapa kegiatan ini yang penunjang bisnis jadi berubah secara terlalu semuanya itu memang dari awal dari ketika aku menjadi leader di Ormeja jadi ketika aku menjadi leader di Ormeja jadi ketika aku menjadi leader di Ormeja tadi aku akhirnya bertemu ya dengan begitu kali kita pernah aku pernah kenal dari universitas kita yang memang diambangi banget untuk aku expand my collection koneksi-koneksi yang saya dapatkan ketika dulu aku menjadi kekuatan itu mereka sangat membantu sekali dalam proses perkembangan di sini mereka memberikan aktif mentor mereka memberikan aktif untuk aku bisa bertemu budak-budak investor mereka juga memberikan banyak aktif juga untuk aku dan tim AP untuk mendapatkan kembangan-kembangan secara bisnis yang berarti itu sebetulnya sebelumnya sebelumnya aku fokus untuk ikutan itu karena aku lalu terus terus ikutan bisnis sama masyarakat proyek berikutnya aku mulai menjadi beberapa mentor sama fitur dikegiatan-kegiatan bisnis yang ada di Ketabatan jadi saat itu karena tadi relasi aku ketika menjadi leader di Ormeja itu membawa aku ke suatu ekosistem baru seharap ataupun kuantaan di Ketabatan akhirnya aku dipercayakan sendiri saat itu organisasi organisasi atau ataupun satu program nasional mereka menemukan kesempatan itu ada di Ketabatan jadi aku aku akhirnya ini juga menarik aku nungkuti kegiatan perkembangan itu di tahun 2002-nya aku di dikumpul ini tuh belum menjadi langsung untuk menjadi program di 2021 nah ini menurut aku jadi pengalaman luar biasa aku dulu ini sudah menggelipi pengalaman menjadi leader owning my own project owning my own team ini membantu saya memang mau enhance my own opportunity karena tadi ada akhirnya ini lah ada opportunity atau yang terketar ya mungkin pressure banget di awal-awal kerja atau di awal terakhir, banyak sekali tanggung jawab yang diberikan kepada aku, aku merupakan seperti karena ini itu hal yang mungkin menurut aku kesan baru, tapi juga hal baru karena mungkin sebelumnya aku memang tidak ini ya tidak banyak langsung statusnya ke professional career tapi tadi aku terima kasih kembali my own business gitu akhirnya di 2022 aku diberikan penelan-penelan kebetulan sebetulnya atau akses to market kalau misalkan 1 medical country tava juga bisa nombang jadi itu mm dengan sosial orientasi sekitar orientasi ya terus ada internasional program yang aku dapetin aku belajar bahagia mereka belajar kerapisi di 2018 aku juga punya pengalaman ini aku ikutkan Ornega juga aku dulu di manajemen berbiasa aku ngerasain banget berbiasa belajar soal dari satu dari Ornega terus aku ikutan Tumpu Basor aku ikutan aku ikutan magar aku juga ikutan bisnis-bisnis komitifan mulai dari ada di sana juga jadi salah satu menter di Indonesia yang mereka di 2021 ini adalah masa-masa aku mulai ketahui dengan senarik secara aku juga pengen lanjutkan studi aku ya sebenarnya jadi aku ikutan masyarakat yang memang bisa menginjak hal itu aku jadi beberapa aku menjadi beberapa sempatan gitu ya nah di 2022 sudah hari ini aku masih berfokus untuk tadi berkadir meningkatkan apa namanya profesional life aku gitu ya dan juga pastinya aku tidak-tidak akan terus mengembangkan my character kedepannya oke next nah ini gimana sih sebenarnya aku memulai semuanya nih beberapa hari ya dari connected experience yang tadi dari manajemen sama dari dunia manajemen juga penting banget yang pasti aku mempunyai seperti ekosistem yang tadi dimana itu tuh tidak akan selamanya dimiliki tapi kita bisa mencari ya gitu jadi tadi ada ekosistem-ekosistem yang kita rasa bisa dicari itu memang kita harus cari seperti itu dan yang pasti aku sangat melihat bahwa kita leaders itu tidak hanya dimiliki oleh seorang leader tapi untuk semua orang makanya ada namanya stock management dimana selanjutnya ada empat konten yang penting yang sama dengan dia itu self-awareness self-management agar rather than other manajemen dimana ketika kita menjadi leader untuk diri kita sendiri kita pasti akan mendukarkan dua hal-hal yang lalu self-awareness dan juga self-management dan yang selanjutnya itu akan kita ikutin gitu ya akan mengikuti kita 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 yang menemukan hal-hal itu kepada orang lain next ini saat terakhir aku jadi teman-teman aku melihat bahwa waktunya juga terbatas jadi sudah untuk penggunaan kecepatan depannya bisa berkolaborasi dalam bentuk apapun itu so let's get selected agar ke depannya teman-teman kalau memang ke depannya ada kebetulan-kebetulan kalau kalian bisa diselesaikan you're welcome jadi bisa keleksi dan aku juga sangat-sangat senang bisa berimbangkan jadi dari aku itu ya secara secara saja saya bisa kembali lanjut ke moderator oke baiklah kalau misalkan dari Kak Roro itu saja jika ada yang bertanya iya silahkan yang mau bertanya dengan Kak Roro taruh aja pertanyaannya di question box kalau nggak bisa juga raise hand mungkin ada yang mau nanya langsung lewat suara boleh banget mungkin sebelum itu teman-teman boleh banget buka cam kali ya kita foto dulu kalau boleh yuk on cam semuanya ada ini banyak ya pesertanya terima kasih banyak guys jadi ini kita kayaknya fotonya akan ada beberapa slide karena cukup lumayan banyak sekali yang mengikuti ayo teman-teman on cam oke mungkin foto slide pertamanya aja dulu ya oke satu dua tiga oke untuk slide keduanya satu dua tiga oke eh cuman ada dua slide yang on cam terima kasih banyak semuanya dan sekarang kita akan masuk sesi memberi sertifikat aku passing ke Mbak Rida aja ya baik terima kasih banyak nih eh atas sharingnya ya saya ngikutin tapi eh mohon maaf sambil online apa off camera eh terima kasih Mbak Nabila atas sharingnya tadi dan Roro hai Roro kita ketemu lagi walaupun online ya no time no see ya terima kasih banyak juga atas sharingnya ini juga gak kalah ini nih pengalamannya luar biasa semasa jadi mahasiswa juga yang paling rajin ke ruangan saya waktu jadi mahasiswa nih ngajuin event dan lain-lain nih sharingnya tentu ini mau apa ya menambah dan memperkuat eh keyakinan kita bahwa sebenernya eh pemimpin jiwa pemimpin tuh bisa bertumbuh dan ada dalam diri kita masing-masing dan hari ini kita dapat insight yang luar biasa dari Mbak Nabila dan diperkuat lagi dengan pengalaman yang di sharing oleh Roro ya terima kasih banyak kami dari Biro Pengembangan Alumni dan Karir ya mengucapkan terima kasih dan sebagai bentuk terima kasihnya ini ada sertifikat sebagai apresiasi kami kepada Mbak Nabila mungkin mohon diterima nanti juga akan kita kirimkan kepada Mbak Nabila terima kasih sekali lagi sudah mau berbagi ya sebagai pembicara pada kegiatan ini dan kepada Roro ya Roro juga terima kasih banyak ini kontribusinya ya sharingnya di sini di kegiatan ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua untuk kekurangan acara dan semua keterbatasan yang ada di kegiatan ini saya ucapkan mohon maaf dan sekali lagi terima kasih selamat siang sehat terima kasih terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih